Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Resep Papa Oke teman-teman, kali ini Resep Papa mau share Spesial resep ide Hampers cantik Ini adalah Lapis legit kombinasi dan Lapis legit gulung Ini recommended banget untuk acara-acara Spesial hari raya Ini masih suasana Idul Fitri Karena tampilannya cantik Dan rasanya enak banget Oke kita langsung Ke bahan-bahannya disini sudah tersedia Jadi ada dua bagian Yang original dan yang cappuccino Ini resep Papa sudah sediakan Bahan-bahan yang bagian cappuccino nya ya Untuk detailnya ada Di deskripsi Spesialnya resep Papa kali ini Berkolaborasi dengan Kolata Glace Siapa sih yang gak tau brand kolata ya Teman-teman ya Glacenya itu enak banget Teksturnya creamy, warnanya cantik Kemudian flowingnya bagus banget Bukan hanya untuk topping Tapi bisa untuk kreasi adonan Dengan banyak varian rasanya Yang teman-teman bisa pilih Glace kolata ini recommended banget Kali ini resep Papa akan menggunakan Kolata Glace rasa cappuccino Tapi bisa disesuaikan juga Dengan selera masing-masing Misal mau ganti yang coklat Atau tiramisu Green tea Itu bisa banget Sesuai selera masing-masing Oke kita langsung saja Ke tahap pembuatan Yang pertama adalah Kita akan mencampurkan Margarin dan gula halusnya Oh ya lupa teman-teman Gula halusnya kita sisakan sedikit Kira-kira 3 per 4 bagian Nanti untuk Di mixer bersama putih telurnya ya Nah seperti ini Kita sisakan dulu Kemudian kita masukkan Margarin atau butternya Kalau sudah Langsung saja Kita mixer Nah disini resep Papa Sudah sediakan Stand mixer mitonya ya teman-teman Keren banget Nah ini sudah terpasang Di mixernya Kita akan mixer Hingga teksturnya Mengembang dan creamy Langsung saja kita nyalakan Dengan speed tinggi Nah disini resep Papa Kasih tips Buat semua pengguna Stand mixer Bahkan planetary ya Agar lebih cepat teraduk rata Itu kita angkat wadahnya Dan kira-kira Hampir nempel pengaduk Seperti itu Sambil digoyang-goyang Seperti ini Karena untuk stand mixer Biasanya itu Bagian mengadu Dengan bawah itu Agak ada Rongga sedikit Gitu ya teman-teman Ya Nah ini dia Sudah kelihatan Mengembang dan creamy Warnanya juga Sudah Lebih Putih-pucat ya Ini kita matikan Sudah selesai Nah seperti ini Teman-teman Selanjutnya kita akan Campurkan dengan telur Nah ini dia Untuk mencampur telur Ini perlu diperhatikan ya Mencampur telur itu Harus satu per satu Jangan langsung Diberg semua Karena nanti akan membuat Margarin Kayak minyaknya itu Memisah teman-teman Jadi seperti ini Ini manual saja Nggak apa-apa Kita masukkan satu Kemudian diaduk Kalau sudah kelihatan Tercampur dan menghilang Kuning telurnya Susul lagi dengan Kuning telur selanjutnya Jadi seperti itu Sampai selesai Dengan cara seperti ini Adonannya akan Bagus Ini dia yang sudah Tercampur rata Bagus banget Selanjutnya kita siapkan Colata glaze Cappuccino nya Ini mantep banget Glazenya Bukan hanya untuk Topping saja ya Teman-teman ya Jadi Colata glaze ini Bisa dikreasikan Untuk dicampurkan Di dalam adonan Tuh Teksturnya itu Creamy dan Bagus banget Warnanya teman-teman Dan ini Yang resep papa suka itu Rasanya enak Kemudian Nggak mudah Bercampur Apa? Berpisah Antara coklat dan minyaknya Biasanya penyakit glaze itu Kalau didiamkan Agak lama Seperti itu ya Minyaknya Memisah Tapi ini Enggak Nah selanjutnya Ini resep papa akan Gabungkan Colata glaze Cappuccino nya Seperti ini Kemudian Langsung Diaduk saja Secara Perlahan Sampai Tercampur rata Nah ini Kita aduk saja Nyantai saja Teman-teman Warnanya jadi Cakep kan ya Kecoklatan gitu Nah ini Sudah selesai Nggak perlu Lama-lama Selanjutnya Kita akan Campurkan Bahan Kering Oke Langsung saja Kita masukkan Bahan Keringnya Teman-teman Ini langsung Digabung Semua ya Lebih Bagus lagi Diayak Apalagi Kalau yang Pakai Terigu Curah Itu Biasanya Bergerendil Jadi harus Diayak ya Nah seperti ini Diaduk-aduk Sampai Tercampur Rata Nah kalau Sudah Tercampur Rata Selanjutnya Kita akan Mixer Putih Telurnya Ya Oke Resep apa Sudah Siapkan Wadahnya Langsung Saja Kita Masukkan Adonan Putih Telurnya Perhatikan Pastikan Wadahnya Itu Nggak Basah Dan Nggak Ada Kuning Telur Yang Tercampur Di putih Telur Karena Kalau Itu Terjadi Adonannya Nggak Ngembang Nah ini Kita Mixer Saja Dengan Kecepatan Tinggi Sambil Diangkat Sama Sesekali Biar Lebih Cepat Mengembangnya Kita Tunggu Sampai Adonannya Kelihatan Putih Dan Mulai Berbusa Mengembang Seperti Ini Teman-teman Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tambahkan Gula Yang Kita Sisikan Tadi Jadi Dengan Cara Seperti Ini Untuk Membuat Putih Telurnya Mengembang Itu Nggak Perlu Perasan Jeruk Lemon Atau Cream Of Tartar Ya Teman-teman Nah Ini Kita Lanjutkan Sampai Kaku Nggak Butuh Waktu Lama Teman-teman Seriusan Ini Sudah Jadi Adonan Putih Telurnya Sudah Jadi Oke Kita Matikan Saja Mixernya Nah Seperti Ini Kita Lihat Pokoknya Ciri-cirinya Sudah Kaku Dan Kalau Dibalik Itu Nggak Tumpah Ya Teman-teman Selanjutnya Kita Gabungkan Saja Dengan Adonan Utamanya Teman-teman Kita Gabungkan Dengan Adonan Utama Kemudian Diaduk-aduk Sampai Tercampur Rata Gampang Sekali Kan Ini Dia Yang Sudah Tercampur Rata Ini Untuk Bagian Yang Kombinasi Cappuccino Glace Ya Teman-teman Selanjutnya Ini Adalah Bagian Yang Original Bahan-bahannya Sudah Tersedia Detailnya Di Deskripsi Cara Buatnya Sama Jadi Resep-bapak Nggak Videokan Tahapannya Sama Cuma Bedanya Tadi Yang Pakai Glace Ini Pakai Kental Manis Jadi Tahapannya Disitu Sama Semua Ya Yang Sudah Jadi Yang Original Dan Yang Cappuccino Sudah Siap Selanjutnya Ini Resep-bapak Siapkan Loyang Ukuran 20 cm Sudah Dioles Margarin Di alasi Kertas Roti Dan Dioles Lagi Kemudian Resep-bapak Siapkan Ovennya Disini Resep-bapak Pakai Oven Mito Fantasi 2 Ini Keren Banget Kapasitasnya Besar Dan Panasnya Merata Serta Panas Panas Atas Bawah Itu Bisa Dipisah Suhunya Teman-teman Jadi Serasa Oven Deck Ini Resep-bapak Panaskan Dengan Suhu Tinggi Maksimal 250 Derajat Nah Pas Pemanasan Awal Itu Kita Gunakan Pemanas Atas Bawah Jadi Pemanas Atas Bawah Dipanaskan Tapi Setelah Masuk Adonan Itu Panas Atas Saja Oke Kalau Ovennya Sudah Panas Langsung Saja Sesuaikan Saja Yang Penting Konsisten Kalau 2 Sendok Sayur Terus Nah Ini Kita Ratakan Saja Teman-teman Kalau Sudah Langsung Siap Untuk Di Oven Oke Kita Masukkan Saja Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Nah Setelah Ini Kita Gunakan Panas Atas Saja Teman-teman Jadi Panas Bawah Itu Dimatikan Kita Tunggu Sampai Bagian Atasnya Itu Kecoklatan Usahakan Jangan Terlalu Lama Supaya Tidak Keras Misal Kalau Ditaruh Di Rak Tengah Itu Kelamaan Teman-teman Bisa Pindahkan Ke Rak Paling Atas Nah Ini Sudah Kecoklatan Bagian Atasnya Langsung Saja Kita Angkat Seperti Ini Kalau Mau Lebih Kecoklatan Lagi Tunggu Lebih Sedikit Lebih Lama Lagi Jangan Lupa Ditekan Seperti Ini Kemudian Langsung Kita Timpa Lagi Dengan Adonan Selanjutnya Oke Ini Kita Masukkan Saja Adonannya Nah Untuk Kombinasi Berapa Layernya Disini Resep Papa Pakai Tiga Layer Jadi Tiga Layer Yang Original Kalau Sudah Disusul Lagi Timpa Dengan Yang Cappuccino Seperti Itu Ya Teman Teman Bisa Per Dua Layer Juga Bisa Per Satu Layer Kalau Mau Bisa Tapi Kurang Bagus Kalau Satu Layer Satu Layer Jadi Tiga Layer Yang Pas Ini Kalau Sudah Kita Langsung Oven Saja Dan Ini Yang Layer Kedua Sudah Kecoklatan Nah Ini Yang Bagus Seperti Ini Warnanya Kecoklatan Tua Kemudian Seperti Biasa Sama Karena Ini Masih Layer Kedua Selanjutnya Ditekan Tekan Dulu Seperti Untuk Waktu Pengovenan Usahakan Jangan Lebih Dari Sepuluh Menit Biar Tidak Terlalu Kering Nah Kemudian Kita Timpa Lagi Ini Layer Ketiga Jadi Setelah Layer Ketiga Ini Selanjutnya Kita Akan Gantian Dengan Adonan Yang Cappuccino Oke Kalau Sudah Diratakan Kemudian Kita Oven Sampai Kecoklatan Nah Layar Yang Ketiga Sudah Matang Seperti Ini Kemudian Ditekan Tekan Lagi Pokoknya Setiap Keluar Dari Oven Itu Langsung Ditekan Biar Lebih Padat Nah Selanjutnya Ini Yang Cappuccino Kita Tuang Sama 2 Sendok Sayur Ratakan Kemudian Oven Lagi Sama Ya Per Tiga Layer Kalau Sudah Tiga Layer Itu Ganti Lagi Yang Original Lagi Nah Ini Sudah Rata Seperti Ini Lanjut Kita Oven Saja Bagian Cappuccino Sudah Matang Warnanya Sama Sudah Coklatan Gelap Seperti Ini Kemudian Timpa Saja Dengan Adonan Baru Nah Oke Kita Lanjutkan Sampai Selesai Jadi Caranya Seperti Ini Per Tiga Layer Ganti Per Tiga Layer Ganti Nah Perhatikan Juga Kalau Sudah Loyangnya Tingginya Melebihi Dari Setengah Loyang Itu Suhunya Mulai Diturunkan Diturunkan Sedikit Tadinya Kan 250 Lanjut Ke 240 Atau 230 Karena Semakin Tinggi Akan Semakin Panas Nah Nanti Lebih Diturunkan Itu Ketika Sudah Layer Terakhir Nanti Kita Langsung Ke Layer Terakhir Ya Nah Ini Teman Teman Sampailah Di Layer Paling Atas Ini Setelah Ini Layer Paling Atas Terakhir Ini Kita Tekan Tekan Dulu Jadi Untuk Layer Yang Paling Atas Nanti Pengovern Beda Ya Teman Teman Tadinya Kan Cuma Pakai Pemanas Atas Saja Kalau Sudah Atas Bawah Tujuannya Agar Bagian Bawahnya Lebih Kering Dan Kecoklatan Juga Teman Teman Biar Takut Apa Biar Tidak Basah Ya Nah Ini Kita Tuang Saja Sama 2 Sendok Sayur Kemudian Diratakan Nah Suhunya Juga Pasti Diturunkan Kenapa Karena Ini Sudah Lebih Dekat Dengan Panel Pemanas Atas Jadi Kalau Yang Terakhiran Ini Kita Gunakan Suhu Sekitar 230 Atau 220 Derajat Jadi Biar Menghindari Gosong Ya Teman Teman Ya Karena Sudah Lebih Dekat Dengan Panel Pemanas Atasnya Oke Ini Sudah Diratakan Langsung Saja Kita Masukkan Kedalam Oven Sama Seperti Tadi Saya Ingatkan Kalau Misal Di Rak Tengah Oven Panas Lama Itu Naikkan Di Rak Paling Atas Tapi Kalau Sudah Penuh Seperti Ini Di Rak Tengah Pun Sudah Tinggi Ya Teman Teman Lanjutkan Sampai Matang Oke Teman Teman Ini Dia Hasil nya Lapis Legit Kombinasi Original Cappuccino Sudah Matang Mantap Banget Ya Ini Kita Tunggu Hingga Dingin Minimal Hangat Hangat Kuku Ya Teman Teman Ya Jangan Pas Panas Panas Gini Langsung Dikeluarkan Dari Loyang Karena Masih Gelung Kokoh Seperti Itu Ya Nah Sambil Menunggu Kita Akan Buat Yang Legit Rollnya Lapis Legit Bulung Gitu Teman Teman Nah Ini Resep Pempat Sudah Sediakan Loyang Ukuran 24x24 Cama sudah dialasi Kertas roti Dioles margarin Juga Kemudian Tuang saja Adonannya Ini kita semuakan Sisa adonannya Pertama Yang Cappuccino Dulu Kemudian Ratakan Keseluruh Bagian Adonan Setelah Itu Kita Oven Sama Pengovenannya Pertama Ini pakai Pemanas Atas Saja Atau Api Atas Taruh Di rak Paling Atas Supaya Enggak Kelamaan Karena Kalau Kelamaan Nanti Kering Dan Kalau Digulung Pecah Waktu Pengovenannya Ya Juga Sekitar 10 Menitan Ya Teman Teman Sesuaikan Saja Yang penting Kalau Sudah Kelihatan Coklat Tua Itu Diangkat Nah Kalau Sudah Kecoklatan Seperti Ini Sama Kita Tekan Tekan Dulu Selanjutnya Timpa Dengan Adonan Yang Original Nah Sama Pengovenannya Kalau Sudah Seperti Ini Biar Bagian Bawahnya Juga Matang Juga Gunakan Pemanas Atas Bawah Seperti Ini Ya Teman Teman Taruh Tetap Posisi Di Rak Paling Atas Tunggu Hingga Kecoklatan Dan Matang Waktunya Sama Oke Teman Teman Ini Sudah Matang Tuh Sudah Kecoklatan Tua Seperti Ini Pastikan Kalau Kita Tekan Ada Suara Ngembes Kayak Basah Gitu Karena Kalau Masih Ada Suara Ngembes Ngembes Gitu Nanti Kalau Digulung Kulitnya Ngelupas Teman Teman Jadi Harus Diperhatikan Cirinya Nah Kemudian Ini Kita Gulung Ketika Panas Nggak Nunggu Dingin Jadi Ketika Panas Langsung Digulung Kita Beset Aja Pinggirannya Seperti Ini Kemudian Langsung Siapkan Kertas Nasi Jadi Untuk Menggulung Bolu Gulung Lapis Legit Gulung Itu Pakai Kertas Nasi Itu Lebih Enak Dan Nggak Lengket Karena Ada Lapisan Seperti Minyak Minyak Yang Itu Ya Teman Teman Ya Nah Ini Kita Timpas Seperti Ini Lihat Bagian Bawahnya Matang Dan Nggak Gosong Ya Kemudian Langsung Saja Kita Keluarkan Eh Keluarkan Lagi Kita Lepas Kertas Alas Nah Untuk Biar Melekat Itu Kita Kasih Kental Manis Bisa Juga Pakai Aneka Slice Strawberry Blueberry Coklat Itu Bisa Banget Kreasikan Saja Sesuai Selera Nah Kalau Sudah Seperti Ini Langsung Saja Kita Gulung Nah Kita Tekan Dulu Bagian Ujungnya Biar Gampang Nekuk Nah Seperti Ini Teman Teman Nah Kita Gulung Saja Seperti Ini Kalau Sudah Ditekan Ujung Ujungnya Ini Kependekan Ini Ujungnya Ditekan Ditahan Kemudian Ditarik Biar Lebih Memadat Ya Teman Teman Nah Seperti Ini Tuh Hasilnya Mantep Kan Gak Pecah Gak Lupas Oke Teman Teman Ini Dia Hasilnya Lapis Legit Kombinasi Original Dan Cappuccino Siapa Si Yang Gak Suka Hampers Cantik Ini Mantep Banget Teman Teman Untuk Hampers Acara Acara Spesial Hari Raya Untuk Perayaan Tertentu Ini Recommended Banget Nah Ditambah Dimasukkan Di Box Hamper Seperti Ini Pasti Suka Ya Jadi Dengan Kolata Glace Kita Bisa Kreasikan Aneka Olahan Makanan Bukan Hanya Untuk Topping Tapi Termasuk Di Adonan Rasanya Enak Hasilnya Cantik Recommended Sekali Nah Selanjutnya Acara Inti Yaitu Icip Icip Oke Teman Teman Langsung Saja Kita Ke Acara Inti Langsung Saja Ini Resip Papa Ambil Lapis Legit Kombinasinya Tuh Teman Teman Bisa Lihat Layer Cake Cake Rata Pokoknya Ini Recommended Membuat Menu Menuh Lembut Kita Coba Bismillah Ini Seriusan Enak Banget Jadi Teman Teman Teksturnya Lembut Lembab Kemudian Perpaduan Original Cappuccino Pokoknya Ini Enak Banget Dan Wajib Coba Irit Telur Juga Bisa Jadi Dua Lapis Legit Kombinasi Yang Apa Umum Dan Yang Gulung Teman Teman Bisa Kreasikan Jadi Dengan Glace Kolata Ini Recommended Banget Semoga Bermanfaat Nah Buat Teman Teman Yang Ingin Mencari Inspirasi Resep Lainnya Dengan Kolata Glace Langsung Saja Punjungi Channel Youtube Coklat Kolata Dan Follow Instagram At Coklat Kolata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak selamat menikmati